Intro Sebagai seorang anak saya yakin setiap orang ingin berbakti pada orang tua Ya namun setiap orang mungkin mendefinisikan cara berbakti pada orang tua yang berbeda-beda Nah karena pengetahuan yang kita lihat berbeda, view yang kita lihat waktu kecil berbeda Kita juga memiliki perbedaan akhirnya bagaimana cara membalas Sebagian orang mungkin berpikir bahwa membalas orang tua itu bisa dilakukan dengan cara memberi sejumlah uang Atau sejumlah materi sehingga pada akhirnya orang tua merasa senang Ini tidak salah, ya ini adalah esensi mendasar secara materi Nah sebagian juga berpikir membalas orang tua adalah dengan cara mengikuti kata-kata orang tua Ini juga tidak salah karena ini adalah esensi yang berbeda Nah saya berpendapat bahwa cara terbaik untuk membalas kasih orang tua adalah dengan cara menjadi bahagia Nah tentu ini adalah cara yang sangat simple Artinya kalau kita bahagia sebagai anak Saya yakin sekali orang tua dimanapun berada Baik yang sudah meninggal Atau sudah tua ya Atau mungkin masih segar Saat melihat kebahagiaan seorang anak Maka dia juga akan merasakan kebahagiaan Kebetulan saya sedang menjadi orang tua saat ini Maka jika saya melihat anak saya bahagia Tidak ada hal yang lebih baik dari itu Ini menurut pandangan saya sebagai orang tua Tidak ada hal yang lebih baik yang bisa diberikan oleh anak saya selain kebahagiaan Nah jika dia memberikan kebahagiaan, senyuman Dari dalam batinnya Merasakan perasaan, energi bahagia dalam dirinya Itu adalah cara terbaik dia untuk membalas ke saya Nah begitu juga saya berpikir Jika saya bisa merasakan kebahagiaan Maka orang tua saya juga pasti akan merasakan kebahagiaan Nah lalu apa yang bisa saya lakukan? Kenapa ya? Karena pada saat saya bahagia Tentu banyak hal bisa saya lakukan dengan bahagia Jadi ketika saya bahagia Tidak mungkin saya diam kan Tidak mungkin saya tidak melakukan apa-apa Pasti saya akan bertindak terhadap sesuatu yang saya care Sesuatu yang saya ingin lakukan dengan bahagia Nah dengan begitu Banyak hal yang saya lakukan Tentu orang tua juga akan merasakan Oh anak saya berguna ternyata Nah ketika saya bahagia Kemudian saya menjadi berguna Maka orang tua juga akan ikut merasa berguna Pertanyaannya adalah lalu bagaimana kita menjadi bahagia ya Karena definisi bahagia setiap orang tentu tergantung bagaimana ia tahu Ya secara sosial kita bahagia jika kita sukses Ya secara sosial ya Banyak teman Banyak pekerjaan Banyak uang Banyak kehidupan sosial begitu ya Secara sosial Nah tapi bahagia juga ada secara fisik Saat kita sehat ya Saat kita pleasure menjalani hidup Nah itu adalah kebahagiaan fisik Juga secara pikiran saat kita menemukan kedamaian ya Joyful kebahagiaan di alam pikiran Juga merasakan cinta Di secara emosional Juga merasakan kasih sayang ke dalam diri kita Nah tentu juga pada saat kita merasakan Perasaan terberkati Atau perasaan bergairah Penuh ya di dalam energi kita Itu juga adalah kebahagiaan Nah tentu adalah berbagai cara begitu Untuk menemukan jalan kebahagiaan Yang juga banyak saya bahas di konten-konten di video ini Sehingga pada akhirnya saat kita menemukan kebahagiaan di dalam Lalu kita berbagi banyak hal Lalu kebahagiaan itu Lalu pekerjaan Tentu ini akan membuat diri kita Semakin bahagia dan berguna Semoga video ini memberi inspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya